selamat datang di channel ibrani tentunya bersama saya mas dui nah kali ini saya akan membahas satu komentar yang ada di bawah video saya dengan judul ini ya nubuat nabi mohammad hidung agung 516 standartannya ya ini banyak penontonnya dan juga banyak komentarnya salah satu komentarnya dari uman hidai ini berkata seperti ini ya kata im dalam kata mohamadim itu mengacu pada seseorang seperti kata elohim buat Tuhan bukan untuk kata sifat ya sekali lagi disini dikatakan bukan untuk kata sifat nah saya tidak tahu uman hidai ini belajar bahasa ibrani dari mana mungkin dia hanya dengar-dengar saja dari para polimikus begitu ya apakah dia sudah belajar sungguh-sungguh bahasa ibrani saya kira tidak nanti saya akan lihatnya apakah dia berkata betul bukan untuk kata sifat kita ambil contoh di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 nah ini dalam bahasa ibrani ini dalam bahasa ibraninya ya kalau saya tersimalkan begini ya absalom itu berkata atau lalu absalom berkata atau maka absalom berkata elaf kepadanya re'eh re'eh itu dari kata ra'ah ya melihat ini bentuk perintahnya lihatlah atau lihat devareka perkaramu tofin perkaramu itu baik ya unekohim dan benar tetapi nah ini me'ed hamelek dari pihak raja en tidak ada yang somea dari kata sama tidak ada yang mendengar leka mendengar engkau begitu nah kata tofin kata tofin ini kan akhiran im ya ini kan ada akhiran im nah apakah ini kata benda terjemahannya aja sudah jelas itu kata sifat ya baik ya nah kita kan buktikan dengan data-data ya nah kalau anda punya ini ya alkitab yang bahasa ibrani aplikasi interlinear anda bisa buka di hp seperti ini ya ini kata tofin itu bentuk jamak dari top itu mungkin saya besarkan supaya lebih jelas ya jadi ini ini kalau saya besarkan ya kata tofin ini kan akhiran im ya itu bentuk jamak dari top jadi tof itu bentuk tunggal ini tofin ya ini kata sifat jelas ini kalau dipejet ya ini ini kalau dibesarkan diklik ya sorry diklik itu nanti akan muncul seperti ini nah ini ya adc ini singkatan dari adjektif ya adjektif lalu m nya itu maskulin lalu p nya itu plural jadi ini adjektif ya kata sifat maskulin plural jamak tunggalnya kan ini top jamaknya top fim gitu ya ini adjektif jelas-jelas ini kata sifat ya kata sifat nah jadi tidak benar pernyataan tadi bahwa kalau ada akhiran im itu pasti bukan kata sifat itu seperti nama orang atau kata benar dan sebagainya nah ini sudah ada contohnya ya sudah hubur ya nah sekarang dalam hidung agung 5 ayat 16 itu kalau kita lihat ini akhiran im ini juga bentuk bentuk jamak nah ini m ya mp p nya itu plural m nya itu maskulin plural bentuk jamak dari kata mahmat nah bentuk jamak dari kata mahmat menjadi mahmadin ya kita lihat satu pemakaian kata mahmat itu dalam alkitab juga ada ya nah ini adalah salah satu penggunaan kata mahmat kita bisa temukan dalam kitab satu raja-raja pasal 20 ayat yang ke-6 ini bahasa ibran diim kaet semakar eslah et abadai elekha wohib pesu et bethha wohib bate abadihha wohayah kolmahmat elekha yasimu beyadam wola kahu ya diim kaet semakar ditersenakan tetapi besok kira-kira pada waktu itu eslah aku akan mengutus atau menyuruh atau mengirim et abadai elekha hamba-hambaku kepadamu atau pegawai-pegawai kepadamu nah mereka akan menggeledah bethha rumahmu dan juga rumah-rumah hamba-hambamu atau rumah-rumah pegawainu wohayah kolmahmat enekha kaya itu ada ya kol itu semua enekha itu matamu jadi semua yang matamu makmat semua yang matamu itu ingini kalau di tersenakan paru mereka lihat dan ingini mereka sukai segala keinginan matamu terus kalau sehari-hari mereka anggap berharga berharga segalanya kesenangan matamu yang kau sukai jadi ini tidak ditersemakan nama orang ya ini semua yang matamu sukai ingini mereka akan ambil dan mereka bawa mereka ambil dan mereka bawa atau dirampas olehnya dengan tangannya ini lebih mendekati ini ya ada kata tangan disini bayadab tapi intinya disini bahwa kata mahmat ini itu diterjemahkan ingini ya sukai itu nah ini bayangkan kalau ini diterjemahkan nama orang agak aneh kan tetapi besok kira-kira pada aku itu aku akan nyeluh pegawai-pegawamu padamu dan mereka akan membeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawamu maka segala yang mahmat maka segala yang bernama mahmat atau bernama muhamat akan dirampas dan diambil dibawa pergi kira-kira begitu apakah yang masuk tidak akan masuk di konteks jadi kalau belajar bahasa itu ya jangan jangan abekan konteksnya kalau seperti ini kan repot semua yang ada mahmatnya diterjemahkan nabi muhamat misalnya ini ada kata kol semua 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 yang mahmat kalau diterimahkan nama orang semua yang bernama mahmat akan diambil akan repot tidak akan coca ya begitu terima kasih sudah menonton bagi yang belum subscribe silahkan like and subscribe God bless you